Diangkat dari judul novel yang sama, ketika Mas Gagah Pergi merupakan kisah legenda yang ditulis pada tahun 1992 dan diterbitkan pertama kali dalam buku pada tahun 1997. Hingga kini, buku tersebut sudah dicetak ulang 28 kali. Mas Gagah berubah, drastis. Emangnya Mas Gagah ngapain aja sih di sana? Waktu di Ternate, Mas ketemu dengan kiai hebat. Namanya kiaiku Fron. Selang 19 tahun dari terbitnya buku pertama ketika Mas Gagah Pergi, kisah novel ini diangkat ke layar lebar. Menghadirkan bintang-bintang baru, film ini siap tayang pada 21 Januari mendatang. Jangan-jangan kita yang mencuri. Bui, balik ya handphone itu. Eh, lu jangan duduk sembarangan ya. Jok, film ini! Film yang mengusung pendanaan secara crowdfunding ini akan menyumbangkan sebagian keuntungannya bagi pendidikan anak-anak di Indonesia Timur dan Palestina. Nah, walaupun judulnya ketika Mas Gagah Pergi, tapi pagi hari ini Mas Gagahnya sudah kembali. Sudah kembali. Ada cinta bersama kita di sini. Dan ini adalah poin mainnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Hamas sebagai Mas Gagah yang sudah kembali ini. Boleh, mungkin kenalan satu-satu dulu kali ya? Lalu? Aku Ino Omar sebagai Gita. Sebagai Gita. Ini Mas Firman Syah sebagai sutradara. Mas, suaranya dong Mas, perkenalan. Nama saya Firman Syah sebagai sutradara. Oke. Tapi di film main juga loh. Oh, di film juga? Lewat-lewat gitu ya. Cameo. Oke, lalu? Oke, nama saya Mas Aji. Ketika Mas Gagah Pergi, saya berperan sebagai Yudi. Yudi. Oke, Aji. Satu lagi. Nama saya Izzah Ajarina, berperan sebagai Nadia. Izzah jadi Nadia. Ini kalau lihat filmnya, sepertinya ada unsur-unsur agamanya. Betul nggak sih? Oke, religi. Mas Firman Syah gimana? Ya, karena ini kan novelnya juga awalnya dari Cerpen yang sangat religi banget. Artinya pesan-pesan keislamannya itu kuat banget di sini. Makanya disebut juga film religi. Tetapi kita mengemasnya dengan sangat anak muda banget. Anak muda banget. Terlihat dari pemain-mainnya yang masih muda-muda. Semua, Mas. Semua muda-muda termasuk sutradaranya juga. Oh, oke. Nggak mau kalah juga ya? Percaya, percaya. Oke, kalau Hamas sendiri sebagai pemeran utama di sini, ini pengalaman pertama main film atau gimana? Ini yang kedua kali. Cuma sebagai pemeran utama ini yang pertama. Oke. Nah juga sama seperti itu. Iya, sama. Film kedua. Ini kan pertama kali untuk bermain film sebagai pemeran utama. Kemudian lokasi syutingnya juga Mas Firman Syah ini di mana? Di Ternate. Di Ternate, Jakarta. Ternate dan Jakarta ya? Ternate, jangan kata, ketika berperan, memiliki peran utama dan syuting di Ternate, ada kesusahan sendiri nggak bagi Mas Gagai ini? Ya, waktu di Ternate ada tantangan tersendiri sih. Ada beberapa scene yang emang saya nyoba nggak pakai stunman gitu. Jadi kayak adegan-adegan jatuh dari tebing, kemudian nanti akan ada adegan tenggelam juga. Wah, terus kamu jatuh betulan? Lekep-lekep. Nontonin juga filmnya. Oh, nonton filmnya. Oke, Mas Firman Syah sendiri, tadi syutingnya di Jakarta dan Ternate. Durasi syutingnya berapa lama Mas? Durasi syutingnya itu 33 hari. Jadi setelah sekian tahun penantian, 12 tahun penantian agar film ini bisa terrealisasi, Alhamdulillah kita sudah syuting selama 33 hari Jakarta dan Ternate. Kenapa memilih Ternate dulu? Ternate ini sebenarnya ceritanya aslinya itu di Madura. Tapi karena pertimbangan bahwa Indonesia Timur kita perlu angkat lagi ketika orang lagi membuat film di luar negeri, mengambil eksplorasi keindahan alam di luar negeri, kita justru mengambil keindahan dalam negeri di Indonesia Timur. Tapi ada tantangannya nggak sih, Mas? Ini kan diambil dari novel. Biasanya kan kalau film-film dari novel, orang udah punya ekspektasi sendiri nih. Gimana caranya? Nah, itulah ketika pembaca itu sudah punya ekspektasi, justru kami tim kreatif bersama produser dan penulis skenario, itu kemudian membuat gimana caranya agar ini menjadi nggak biasa. Ada cerita tentang Hamas, cerita tentang kita, cerita tentang aja. Kita kombinasikan bagaimana agar ini bisa menyatu dengan apik gitu, termasuk cerita tentang Nadia. Emangnya kalau misalnya boleh dirangkum secara singkat sekali gitu, ini ceritanya mengisahkan tentang apa sih? Kisahnya tentang bagaimana seorang adik namanya Gita ini terpengaruh atau bagaimana Mas Gaga mampu mempengaruhi adiknya agar mau berubah, mau berubah. Dan Gita juga walaupun dia merasa nggak enak, kesal dan segala macam, akhirnya juga nanti berubah menjadi baik. Itu adalah spirit dari cerita ketika Mas Gaga pergi ini. Oke, ini kan yang menarik adalah pengangkatan novel ke sebuah film. Yang menarik juga adalah ini pendatang-pendatang baru. Dan saya penasaran dengan proses audisinya seperti apa nih, Mas? Audisinya kita lakukan lewat Youtube. Jadi kita umumkan agar mereka yang mau berpartisipasi mengirimkan profil mereka di Youtube. Dan kita pilih. Begitu pertama kali saya melihat, dikasih lihat, Hamas, oke langsung. Oh gitu. Iya, terus kemudian Gita ini dipanggil khusus, karena kita agak susah mencari toko Gita. Sulit ya. Akhirnya begitu lihat iklan apa? Eh, teh lah. Eh, teh gitu. Bisa lantai apa gitu. Ah, ini cocok gede teh gitu maksudnya. Salah nih kok. Kalau misalnya Aji dan Iza sendiri gimana pas melalui proses audisinya ini denger-dengar dari 300 lalu diambillah jadi sedikit sekali. Sampai mungkin tiga orangan gitu untuk satu pemeran, betul nggak sih? Iya, betul sekali. Bahkan setelah Youtube juga kita mengundang juga beberapa artis-artis, artis-artis anak-anak muda sekarang ini yang kemudian kita coba audisi juga. Dan ternyata mereka yang lebih tepat untuk memerankan peran di film Mas Gagak ini. Oh. Pertama kali memerankan atau memperbarmain di film seperti apa? Seru banget di film ini juga kita banyak belajar tentang agama lagi, tentang anak muda berhijrah. Jadi pokoknya ini pengalaman yang pertama dan yang mengasihkan buat saya. Kalau Iza ada cerita yang berkesan nggak selama proses syuting? Banyak sih, tapi umumnya semuanya berkesan buat aku. Karena ini adalah dunia yang sama sekali baru, jadi mulai proses karantina, audisi, syuting sampai saat ini juga semuanya berkesan. Oh ada karantinanya? Itu gimana proses karantina? Jadi karena mereka adalah pemain-pemain baru, kita harus menggodok mereka agar mampu ber-acting. Karena kita ada lebih dari 30 cameo, artis-artis papan atas yang ikut bergabung di dalam film ini. Oh justru yang bintang-bintang terkenal adalah jadi cameo? Jadi cameo. Oh ini maksudnya yang muda yang majik. Bagaimana nanti bisa ber-acting dengan pemain-pemain senior. Apa yang didapat setelah main film? Ya yang pasti pengalaman ya, pengalaman berharga yang terlupakan. Karena di film ini kan banyak banget senior-senior, kemudian aktor ataupun aktris cameo yang sangat luar biasa. Mereka banyak mengajari saya gitu. Dan saya juga dapat banyak pelajaran dari mereka. Ini kalau ngomong sama Hamas sih kayaknya tenang gitu ya. Kayaknya ada. Apa emang karakter Mas Gagani seperti ini? Ya pertama kita, apa namanya, Mbak Helvi sebagai penulis dan produser itu ingin memilih Mas Gagani itu yang kira-kira kehidupan sehari-hari. Apanya mirip. Jadi begitu kita audisi, dan Hamas ini penghapal Quran. Oh ya? Iya penghapal Quran. Coba tes aja. Udah hatam belak-balik berarti ya penghapal Quran. Aduh yakin deh kalau udah ngomong-ngomong perlu ditesannya. Sejak umur berapa? Bukan hafal Quran, emas sih hafalnya namjus. Namjus. Itu malah luar biasa tuh. Jadi dicari yang karakternya pun gak beda jauh sama si Mas Gagani ini ya. Kemudian nanti juga kita setelah itu kita mempunyai idola baru. Idola buat anak-anak muda baru tapi ahlaknya bagus gitu. Dan mereka-mereka ini insya Allah saya yakin ahlaknya mereka semua bagus. Aduh amin. Tidak narkoban, tidak ugal-ugalan. Ini kan semalam gala premier. Udah semalam ya. Ini rencana masifnya kapan ini? Tayang perdana. Iya, premiernya. Premier. Insya Allah yang serentaknya itu tanggal 21 Januari 2016, minggu depan ya. Minggu depan. Oke, Niko tadi kan kamu sudah janji tuh akan bagi-bagi hadiah katanya. Bagi-bagi hadiah, ada tiga ya. Oke Zizi, tadi pertanyaannya apa? Apa judul? Judul buku yang judulnya sama dengan film ini. Yaitu KMGP. Ayo apa Niko? KMGP ketika Mas Gagah pergi. Gampang banget. Oke, ini sudah ada dianya ya.